Hai aku harus nyalim perasaanku desikiyahnya pedak mulang ngomong-ngomong kalau rupanya nggak ngomong ranura, gue tersinggung dia biasa ranura itu artinya jadi akal jadi pertimbang jadi pertimbangkan jadi jadi akal kudunya seneng, di sandri jaduhnya kadang kita ini berlebihan ngomong-ngomongnya juga doat di luar konteks misalnya kita nyuruh orang itu kan harus di nafsi misalnya aku ketikai di rumah mewah tentu kepingin ada pot yang indah ada bunga yang indah ngomong-ngomong wajib nurun itu kan aku nafsu saat aku kepingin di bunga yang indah di taman yang indah aku kan nafsu kenapa instruksinya pake lembaga kekiainan? paham ya? itu kan kriminal paham ya? kecuali misalnya Rukin ngaji ngantuk anggap kriminal bener dalam konteks agama kok kan itu kriminal paham ya? tapi nak Rukin tak penopo tamanku dia ngantuk itu sas karena saya sendiri ketika kepingin taman itu anak-anak gimnaf mas itu harus dibedakan karena tanggaku yang kiai yang kiai itu tidak jadi bedak sholat itu juga pas kiai tapi kayak naruhku jangan lupa jangan lupa jangan lupa apa? 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 ini masyarakat yang kiai yang kiai yang kiai dari awal sholat ini aku sunnah orang yang kiai sholat ini dari awal sholat ini apa? kita harap tidak berjumpa di sholat ini aku ngantiknya kiai biasa rasolat itu aku lo biasa ngantiknya kiai rasolat ini kiai biasa ini kiai biasa tapi tapi kiai sekeramat kayak orang kiai biasa artinya bukan papa ya agama itu gak usah segerik karena sunnah tidak tetap nah sunnah kalau ada dua waratah surat subuh naik sholat gak bakar gak bakar gak bakar orang-orang tahu subuh naik salah benar subuh masih meratah apa bahwa maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak ulapau rosyidin pakai itu kalau perintahnya itu pribadi mereka dari awal tidak mewajibkan sehingga mereka gak punya masalah yang serius kalau baru atas nama agama benar-benar wajib sekarang itu kan rancu kalau santri kriminal misalnya misalnya mobil itu kan bagaimanapun ada hal genap ya kita ngongkon santri ya ngongkon tapi kita tahu kalau itu ada unsur hal itu untuk ngantuk sedih-sedih dianggap juga paham ya kecuali kita ngongkon sholat kita marah yang suan pengiran jangan harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu yang mana benar-benar orisinil faktor agama faktor apa agama dan itu yang diperhatikan rasulullah nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan beliau mudah memaafkan tapi kalau hakkuwa yang sudah diterlantarkan beliau baru tersinggir sekarang kan sudah campur aduk aduk lembaga lembaga apa partai itu PKB atau P3 saya BDIB mbak saya BDIB saya BNEDA perjuangan saya BDIB tapi BNEDA perjuangan jadi BDIB golongan karya kalau ngalim sering berkar berkar ya mau selesai ini termasuk antike dawi senawi banten waitun anna akmal umar wasahatin mauku fatun ala fatawal ulama ini sederinya hanya harusnya kebijakan kebijakan penguasa atau raja itu mauku fatun ala fatawal ulama atau fatawit ulama fatawa fatawit raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama sekarang yang merupakan garis ulama dalam kontek bernegara itu apa ini yang kaitannya ulama dengan negara dalam kontek negara yang dinika itu apa ini panjang repot misalnya begini kita punya ambon punya maluku kita punya NTT ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam tentu mereka akan menantan keluar dari Indonesia NTT dan Ambo Nirian Jaya yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama itu sudah masalah bernegara misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam syariat Islam yang mana kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam tapi termasuk syariat Islam adalah menjuaga peluang dakwah ini dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat bukan berarti saya terus pluralism atau pakai teori teori modern saya pakai teori ulama saya tidak pakai teori modern saya tidak pakai teori modern pakai teori ulama termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia ampun kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada juga kemungkinan islamisasi di NTT malah tidak ada karena itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil dengan di API masih ada peluang komunikasi dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah ada peluang pebenar pebenar sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia saya bisa di rapat di rujan buat orang NTT benda di kia 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 ini semua paksa-paksa bareng sini paksa-paksa ini bukan yayasan seperti sekolah tinggi jadi rektor saya bilang, tidak ada orang-orang yang dihubungi tidak ada orang-orang yang dihubungi tidak ada orang-orang yang dihubungi, tidak ada orang-orang yang dihubungi saya bakasannya sampai apa, paksa ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang diundang paksa, dan ini termasuk mewakili tokohnya artinya logika sehat kita kalau kita memaksakan syariat islam formal malah NTT lepas itu kan berarti tidak ada kesempatan toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah kan tetap ingin, nombok? mana ini bojo ngecewakan oleh lain, wajah pegat gak rabok pegat, ada kesempatan tidak ada orang-orang yang dihubungi tapi tidak terkirir apa? halnya sama semua sejarah wali Songho itu sama orang nakal kan tidak apa-apa? sampai biografi ini dari sekal terjadi, saya terkenal itu kacaran Basingan Basingan itu juga mergosongkan ramai ini membaca pengen yang dihubungi di dalam Xam dusen saya berlengging di dalam Tuhan, saya membeli saya ada menghubungi dengan Tuhan, saya ada menghubungi dengan Tuhan tapi nanti juga saya menemukan saya senyum saya masih menghubungi dan algunas nanti Tuhan tiba? tiba! 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 artinya apa? saat kita ekstrim atas masalahkan dan bahasa malah lari Tuh teori itu yang diakui Quran Walaupun tafadun khalil kolbi Lanfadu menhaulik Tuh teori itu juga ada jauh-jauh Dari aturan Islam Meskipun kita juga punya Teori yang lain karena ini tidak selamanya Berjalan lancar Kadang kalau kancaran nonakal ya pelor akal tenang Kancaran nonakal ya Kato tenang Selingkuh tenang Sebab itu ya keben FPI ya keben Nyatanya Kadang ya katut Nah mau kancaran nonakal Kadang senangkali orang anus kus Kadang kusnya katut Nah Malah jadi roker Dari sisi pertama Dari kusnya malah nyanyi Orang kus yang Grubeban malah mirisan malah Artinya kan Metode apapun kan Tidak semuanya jalan lancar Tapi kita atas nama manhat Metode Kita seluas mungkin punya wacana Kita punya banyak pilih Pilih Ini disebut Iktilakul a'imah Tetap nama roh Makanya Yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa Kalau sering bilang Ya itu misalnya ditetapkan undang-undang Setiap syariat Islam Kenapa kita ngemis ke negara Nunggu diundangkan Kapan kita mandiri sebagai ulama Kalau setiap syariat Islam Nunggu diundang Sebelum diundangkan negara Kita sama ulama Selalu gak wahilau Misalnya sebelum ada badan narkoba Sebelum ada undang-undang Misalnya tentang kawin Perkawinan Sauri peribigiai Nah kawin Mesti golehi wali Nah orang tanggane kawin Digolehi syahid Digolehi apa Wah Kenapa setiap syariat Islam Kita ngemis ke negara Sampai jumpa